Pemirsa rumah sakit Ibnu Sina Gresik menangani kelahiran bayi berkepala dua yang memiliki sepasang tangan dan sepasang kaki. Ya, bayi berjenis kelamin perempuan ini terlahir melalui operasi sesar dalam kondisi sehat. Bayi berkepala dua dengan sepasang tangan dan sepasang kaki yang baru dilahirkan di rumah sakit Ibnu Sina Gresik lahir dengan kondisi sehat selasa pagi. Anak kedua pasangan Wahyudin dan juga Sri Wahyuni, warga jalan Kapten Sugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, lahir dengan berat 4,2 kg dan panjang 42 cm. Bayi berjenis kelamin perempuan terlahir melalui operasi sesar dan dirawat di ruang neonatologi. Wahyudin ayah bayi seorang penjual es keliling berharap, Pemkap Gresik, membantu perawatan sang bayi akibat keterbatasan biaya. Hingga kini bayi berkepala dua masih menjalani perawatan intensif dan dalam pengawasan tim medis rumah sakit Ibnu Sina Gresik. Dari Gresik, Agus Ismanto, MNC Media memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.